Penghasilan Corrigor mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Corrigor adalah seorang influencer yang mengawali current-nya sebagai YouTuber. Ia terkenal dengan konten-konten gaming yang tentunya sangat diminati para gamers. Dan sangin pahamnya dengan game, bahkan ia pernah menjelaskan alur game horror hits Resident Evil ketika diundang di podcast dari Kobuzer sehingga membuat penonton lebih mengerti. Setelah menjadi YouTuber, ia juga merupakan seorang penyanyi yang debut lewat single berjudul The Beast pada tahun 2018. Selanjutnya, ia kembali menelurkan single berjudul We Are Going Crazy dengan berkolaborasi bersama Matthew Sayers. Pada 2011, ia bergabung dengan label All Good Music Indonesia dan merilis 3 single, yaitu Who I Am, Tragic, Don't Face Me. Oktober 2020, ia mengeluarkan single bertajuk Stacks yang berkolaborasi dengan Kamga, personal group music hits Tangga. Kemudian pada 2020, 23 Desember, untuk pertama kalinya ia mengeluarkan album berjudul Peel yang memiliki kepanjangan Power, Intelligence, Love. Di dalam album ini ada 9 lagu. 6 di antaranya adalah single yang pernah dirilis sebelumnya, sedangkan sisanya merupakan lagu baru yang berjudul Her, Rebound, dan Mommy yang berkolaborasi dengan Raben. Konten-konten korigor cukup disukai oleh para penggemarnya, sehingga channel YouTube tersebut memiliki jumlah followers lebih dari 1,5 juta. Setiap bulan, channel YouTube ini mendapatkan estimasi penghasilan dengan kisaran 70 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 miliar rupiah. Dan ingat, ini hanya penghasilan dari AdSense YouTube aja. Kita masih belum hitung di bagian affiliate income dia untuk sistem komisi dan juga brand deals beserta endorsement. Terima kasih. Terima kasih.